Halo, good morning grade 5 and grade 6. Hari ini aku gak zoom kalian ya, aku minta maaf karena aku ada tugas dari dinas pendidikan ya, yang harus aku selesaikan hari ini. Jadi aku akan memberikan penjelasan kepada kalian melalui video ini ya. Materi kita masih tentang powerpoint ya, kalau kemarin kita sudah belajar cara menggunakan fitur diagram batang kemarin ya. Nah kalau sekarang kita akan belajar untuk menambahkan animasi dan suara di powerpoint ya, jadi tolong di simak videonya sampai selesai. Yang pertama kalian pastinya harus menyiapkan laptop atau pc ya di rumah, kalau sudah disiapkan kemudian langsung kita buka powerpointnya ya. Kemarin aku udah ajarin arahkan kursornya ke sebelah paling kiri, cari tombol windows disitu, atau kalian juga bisa menekan yang ini. Ya, sama saja. Nah, kemudian langsung kita tulis powerpoint. Yang mana tadi itu power? Mana sih powerpoint? Salah nulis mulu nih. Nah, ini powerpoint. Langsung kita klik yang open. Kemudian pilih yang blank presentation. Nah, oke. Sekarang kita buat slide-nya dulu ya. Slide-nya ini terserah ya kalian mau bikin slide-nya apa. Kalau misalnya aku hari ini untuk contoh ke kalian, aku mau bikin slide tentang bagian tubuh hewan. Tubuh hewan. Nah, seperti ini. Kita lanjut, kita bikin yang slide selanjutnya. Masih ingat ya cara bikin slide-nya ya. Klik kanan. Sorry, klik kanan disini. Klik kanan. Klik kanan. Pilih yang new slide. Ya, ini. Atau kalian juga bisa klik yang ini. Disini juga ada new slide ya. Jadi terserah kalian mau klik kanan disini. Kemudian pilih new slide. Atau kalian langsung klik yang ini. Itu juga sama. Nah, kemudian disini kita tulis lagi. Kita isi lagi ya. Bagian tubuh hewan. Nah, gitu. Kemudian bagian kepala ya. Kepala biasanya di hewan ada apa aja tuh? Hidung, mata, kemudian apa ya? Mulut, mulut. Sudah, kemudian. Terus kemudian di bagian badan. Sudah, ekor, perut. Nah, contohnya seperti itu ya. Ini hanya contoh saja. Nanti kamu boleh buat slide kata-kata yang lain ya. Oke, nah. Pertama yang tadi aku bilang. Kita belajar memasang suara dulu ya. Suara di saat. Jadi di saat slide ini muncul gitu. Itu akan langsung keluar suara gitu. Nah, kita pasang dari yang slide pertama dulu ya. Pertama, arahin kursornya ke sini. Diklik dulu sekali. Nah, sampai seperti itu. Nah, kalau sudah, pilih yang transition. Pilih yang transition. Pilih yang transition. Kemudian cari di situ yang ini. Nah, ada tulisan sound ya. Pilih yang ini. Kemudian kamu boleh pilih terserah soundnya mau yang kayak gimana. Misalnya aku pilih yang applause ya. Tepuk tangan misalnya. Nah, ini aku pilih ini. Kemudian yang slide kedua juga ditambahin dulu. Klik lagi yang slide keduanya diklik. Kemudian kembali ke transition. Pilih yang sound ini. Nah, ini dipilih. Nah, pilih apa misalnya. Yang slide kedua aku mau misalnya keluar suara bom aja deh. Nah, seperti itu. Itu yang pertama ya. Jadi memberikan sound pada slide. Oke, ngerti? Yang kedua. Selanjutnya, kita akan memberikan animasi pada tulisan ini ya. Jadi saat tulisan ini muncul, akan muncul bersamaan dengan animasi. Nah, caranya bagaimana? Arahkan kursornya ke bagian ini dulu ya. Ke bagian slide yang kamu sudah tulis tadi. Klik seperti ini. Nah, nanti kan akan keluar kotak seperti ini ya. Nah, kalau sudah, langsung kita cari di atas. Ini ada tulisan animation. Nah, klik animation. Pilih animasinya. Mau yang mana terserah. Misalnya aku shape. Atau wipe. Split. Nah, terserah kalian mau yang kayak gimana modelnya. Aku yang split aja deh. Nah, seperti itu. Kemudian yang di bagian kedua ya. Ini juga diberikan animasi dulu. Misalnya yang ini nih. Yang bagian atas. Jangan lupa di klik dulu ya. Sampai muncul kotak seperti ini. Pilih animasinya. Misalnya yang mana ya? Ini yang fly in deh. Terus kemudian yang bagian ini juga sama. Diklik dulu sampai keluar kotak ya. Pasang lagi animasinya. Ini bagus nih. Float in. Aku pilih yang ini. Nah, udah. Kemudian. Kalau sudah. Kita berikan suara di setiap animasinya ya. Jadi balik lagi. Kita klik lagi yang ini. Kita klik lagi. Kemudian masih di bagian animation. Kemudian kalian cari button animation pan. Nah, yang ini kamu klik. Muncul seperti ini ya. Di samping kanan kalian. Kemudian pilih yang ini. Nah, kemudian arahkan ke efek option. Klik efek option ya. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian. Nah, berikan suara nih. Yang bagian ada tulisan soundnya. Kamu klik. Nah, misalnya pilih yang applause misalnya. Kalau sudah, oke. Nah. Jadi di saat muncul tulisan ini juga akan ada efek suaranya ya. Berikan juga untuk yang slide kedua tadi. Ya, yang bagian atas. Ini kita klik. Sama, pilih animation pane. Ya, tadi udah diklik ya. Animation pane. Nah, lihat. Yang ini ya. Yang ini nih. Yang ini kan tadi kita sudah kasih suara. Nah, yang ini. Eh, ini belum tadi ya. Nah, ini. Pilih efek option. Lagi. Berikan suara lagi. Misalnya suaranya yang ini breeze nih. Coba enggak tahu. Oke, gimana suaranya. Kita coba. Klik OK. Oh, suaranya begitu ternyata. Nah, kemudian untuk yang bagian ini. Ya, kita klik dulu juga. Nah, pilih yang ini. Ini. Kita klik juga. Efek option. Berikan suara juga. Misalnya suaranya apa ya. Ini aja nih misalnya. Jadi suara kayak suara uang gitu ya. Nah, gitu. Ya, jadi tuh kayak gitu suaranya. Nah, itu. Jadi ini tadi di saat kalian klik yang bagian slide kedua ya. Di sini kan ada, karena ada dua kotak ya. Ini kotak pertama. Yang ini kotak kedua. Ya, jadi pada saat kalian mengklik animation pane. Di sini akan ada muncul dua nih. Ada muncul dua. Gitu ya. Yang ini untuk yang bagian kotak yang di atas. Yang ini, yang kedua, ini untuk bagian yang di bawah gitu. Jadi nanti kalau misalnya di dalam satu slide ini kamu ada tiga. Ya, berarti di sini juga akan muncul tiga. Gitu ya. Nah, tiga-tiganya juga kamu kasih suara. Nah, kalau sudah, bagaimana cara melihat hasilnya? Kita cari yang ada tulisan slideshow di atas. Nah, ini klik slideshow. Kemudian lihat di sebelah paling kiri ada tulisan from beginning. Nah, start from beginning. Ini kamu klik. Nah. Ini hasil yang sudah kamu buat tadi. Kalau mau lihat bagaimana klik enter ya. Ini enternya di klik nih. Enternya klik. Nah, klik lagi enternya. Ada suara bom, bukan? Kalau pas mau masuk slide kedua. Karena tadi aku milih suara bom. Nah, itu ada suara apa tadi tuh. Kayak gitu. Itu. Ada suaranya. Lanjut. Nah, selesai. Sampai situ videonya. Nah, kalau sudah, jangan lupa disimpen ya. Cara nyimpannya untuk yang belum tahu. Klik file di sini, di ujung sebelah kiri. Kemudian klik save as. Ini kalau Microsoftku tampilannya seperti ini ya. Tapi intinya sebenarnya, mau Microsoft yang paling baru sampai yang paling lama, sebenarnya sama aja sih gitu ya. Lokasinya sama, sama-sama ada di file. Terus kemudian klik yang save as. Kalau yang Microsoftnya sama kayak aku, klik browse. Di sini ada browse. Klik browse. Nah, save di tempat yang mudah ditemukan ya. Misalnya aku di sini aja nih, di dokumen. Di sini aku bikin folder it. G6 dan G5 gitu. Aku simpennya di sebelah sini ya. Ini dikasih judul file-nya. Supaya mudah ditemukan. Misalnya, IT Hari Hari apa sekarang? Hari Selasa. Nah, seperti itu. Kalau sudah, save. Nah, sekarang file-nya sudah tersimpan di laptop kamu. Itu saja untuk hari ini. Silahkan dipraktekkan. Kalau ada pertanyaan, bisa kontak Mr. Rudy. Ya. Oke, selamat mencoba. Semoga berhasil. Thank you. Terima kasih.